Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini gua akan menjelaskan mengenai cara mendapatkan tuning HDR light monitor di monitor yang tanpa menggunakan HDR jadi kalian nggak usah ganti monitor ke yang HDR support kalau tweetnya dikit ya jadi caranya bagaimana kalian masuk ke radion setting dulu ini hanya berlaku untuk AMD radion setting aja kita buka icon setting ya ya kemudian di bagian display Oke nanti di sebelah kanan kalian ada ada custom color ya tapi sebelum itu kita aktifkan dulu GPU scaling biar nanti respon monitor cepet jadi kan enggak usah lama-lama lagi ngeliat bedanya dimana habis itu window-nya kalian kecilkan kalian perhatikan icon desktop yang disini ya kita enable dulu custom color nya nah disini kan enggak ada perbedaan ya terus color temperatur kontrol kita disable gunanya apa sih gunanya nanti color temperatur kontrolnya itu kalau dimatikan nanti dia bakal yang drivernya sendiri yang kontrol gitu bukan monitor nah hasilnya nanti kalian lihat ya antara enable sama disable itu di kalian pasti warnanya ada yang beda ya Pak perhatikan iconnya ya intinya nah cuma kalau direkam ini kan enggak kelihatan jadi ini memutuskan untuk memfoto hasilnya dan untuk setting fotonya itu manual semua enggak di otomatis Anda pakai HP Mi 10T Pro Oke ini dia selamat menikmati Oke kalian sudah lihat kan hasilnya Nah jadi gunanya itu Biar nanti kalian enak liatnya ya Karena tuningannya udah seperti HDR Lite ya Gak usah perlu beli monitor mahal lagi Tapi kalau emang kalian mau beli monitor mahal Itu bakal lebih berhasil lagi efeknya Ini aja monitor murah untuk kayak gitu Efeknya apa lagi yang pakai monitor mahal Ya kan Jadi itulah mengenai tutorial tuning Seperti HDR Lite di AMD ya Sekian dari Ane Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh